Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada para mahasiswa di Universitas Siber Muhammadiyah di Semua Prodi Disini kami akan menyampaikan akun Google Education Dengan format kalau untuk mahasiswa itu Nama depan atau mungkin nama tengah atau nama belakang Kemudian disini ada name nya Kemudian add sibermu.ag.id itu sebagai username Kemudian password nya itu nanti semuanya akan sama Sudah di share di grup Kemudian disiapkan nomor handphone yang aktif Ini digunakan untuk aktifasi akun Google Corporate Atau Google Education yang khusus digunakan Untuk penggunaan Learning Management System Di Universitas Siber Muhammadiyah Cara aktifasinya cukup mudah Jadi para mahasiswa jangan langsung menggunakan Di lms solusi.sibermu.ag.id ya Tapi semuanya wajib melakukan aktifasi dulu Supaya nanti mahasiswa bisa login di solusi.sibermu.ag.id Jadi nanti ke depan Mahasiswa wajib menggunakan akun yang sudah dibagikan Universitas Siber Muhammadiyah Dan tidak bisa menggunakan akun pribadi Nah nanti informasinya akan diinformasikan di grup Kapan batas waktu Penggunaan akun Gmail pribadi Jadi yang pertama Mahasiswa mengakses gmail.com Silahkan dibuka browser Bisa menggunakan chrome atau bebas Nah setelah itu silahkan masukkan akun yang sudah Diberikan di grup sesuai dengan nama dan name-nya Misalkan disini saya memiliki akun ini Kemudian di klik next Kemudian silahkan masukkan Passwordnya Kemudian klik next Nah kemudian dipilih negaranya Itu di Indonesia Kemudian nomor teleponnya Silahkan pilih ini pesan text Nah pastikan Mahasiswa itu menggunakan Nomor telepon yang Masih aktif Oke ini saya masukkan nomor teleponnya 082323068146 Kemudian klik dapatkan kode Nah silahkan ditunggu Dan dicek di HP HP mahasiswa Nanti akan mendapatkan kode verifikasi Silahkan kode verifikasinya dimasukkan Jadi Sesuai dengan di itu ya 2837 2837 Coba 2837 2837 9 Coba disini berarti G nya tidak Ikut Oke ya Jadi G strip Nanti ada Angka G nya strip itu Tidak usah Ikut Langsung 2837 9 Kemudian klik Verifikasi Nah kemudian Akan muncul Menu Selamat datang di akun anda Berarti ini sudah Bisa digunakan Klik terima Nah silahkan nanti Teman-teman diwajibkan Untuk membuatkan Kata sandi baru Ya silahkan dibuat Kata sandi baru Sudah dibuat kata sandi baru Kombinasinya Ada huruf besarnya Kemudian Harus ada angkanya Dan minimal 8 digit Ya Kemudian klik Ubah sandi Nah setelah ini berarti Akun Gmail teman-teman itu Sudah bisa Digunakan Nah Kalau sudah muncul seperti ini Berarti Akun teman-teman itu Sudah bisa digunakan Nah setelah itu Teman-teman bisa Menggunakan Akun yang sudah aktif ini Untuk login Di Solusi.cibermo.ag.id Nah Setelah video ini dibuat Teman-teman Mahasiswa masih menggunakan Akun pribadi Nanti akan Diinformasikan Kapan akun ini Akun Google Education Google Education Yang diberikan oleh Universitas Cyber Mamadia Yang pertama Kalau teman-teman Membuka Google Drive Ya silakan Ya silakan dibuka Google Drive Kemudian Mahasiswa itu Login Menggunakan Akun Ad Cybermo Ini Ini Dotak.id Maka Penyimpanannya Adalah Null Byte terpakai Artinya Unlimited Ya Silakan teman-teman gunakan Yang penting Jangan Menggunakan Untuk Mengupload Video Atau film Yang Istilahnya Yang memiliki Hak cipta Sama perangkat lunak Yang Yang Memiliki Hak cipta Dan Dishare Nah itu Dilarang Pastikan Bahwasannya Digunakan Yang berhubungan Dengan Cybermo Kami sarankan Seperti itu Ya Kemudian Kelebihannya adalah Ada Drive bersama Jadi Drive bersama Ini teman-teman bisa Membuat Sebuah Drive Yang nanti Bisa Untuk Kolaborasi Tugas Ke Rekan yang lain Ya Atau bisa Diberikan Untuk Akses Drive Yang Menggunakan Akun Gratis Yang belakangnya Adgmail.com Kalau Adgmail.com Itu Untuk Google Drive Itu Maksimalnya 15 Gigabyte Tetapi Kalau Menggunakan Adgmail.id Ini Akun Google Drive Itu Unlimited Nah Kelebihannya Ini Bisa Drive bersama Kalau Pengen Membuat Silahkan Buat Drive bersama Misalkan Ini Saya Buat Informatika Ini Saya Buat Ini Tulisannya Ada Depannya Dosen Silahkan Nanti Teman-teman Bisa Membuat Dengan Folder Yang Teman-teman Kehendaki Buat Nah Ini Sudah Jadi Artinya Drive-nya Ini Bisa Dibagikan Ke Akun Yang Lain Jadi Kalau Misalkan Pengen Berbagi Supaya Nanti Akun Yang Lain Bisa Mengakses Bisa Diklik Disini Kemudian Klik Lola Anggota Nah Misalkan Disini Saya Mau Menambahkan Yang Diluar Akun Adg Bermuda Ak Dot 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 Idy Ya Saya Kan Punya Akun Ini 12 Add G Main Ya Ini Ada Kemudian Sebagai Apa Ini Misalkan Hanya Pengelola Jadi Bisa Dipilih Ini Sebagai Pengelola Konten Ya Hanya Bisa Mengasih Saja Pemberi Komentar Kontributor Itu Hanya Bisa Menambah Dan Mengedit File Misalkan Ini Ya Dia Tidak Bisa Menghapus Misalkan Dia Boleh Mengupload Tapi Tidak Boleh Menghapus Kemudian Klik Kirim Kemudian Tetap Bagikan Ya Nah Kalau Sudah Setelah Itu Silahkan Dibuka Di Akun Yang Yang Sudah Didaftarkan Lagi Ya Yang Sudah Didaftarkan Tadi Itu Yang Sudah Didaftarkan Adalah Kalau Dalam Uji Coba Video Ini Itu Joklin 12 At Gmail Dotcom Ini Akun Yang Gratis Nah Perbandingannya Kalau Yang Gratis Itu Hanya Memiliki Storage Sebesar 15 Giga Ya Maksimal Tapi Kalau Yang Corporate Ini Nol Artinya Unlimited Kemudian Selanjutnya Karena Sudah Didaftarkan Tadi Di Drive Bersama Atau Drive Kolaborasi Ya Di Bagian Google Drive Yang Akun Gratis Itu Nanti Akan Ada Tambahan Folder Seperti Ini Jadi Disini Sudah Keterangan File Own Atau Pemiliknya Adalah Universitas Cyber Mahmadiah Bisa Dibuka Dan Ini Bisa Disimpan Bersama Sama Artinya Kalau Tidak Berpengaruh Dengan Drive Ini Jadi Otomatis Akan Memiliki Drive Unlimited Juga Jadi Kalau Misalkan Saya Mau Upload Karena Tadi Sudah Saya Setting Kontrolnya Adalah Bisa Upload Ya Saya Upload Disini Menggunakan Akun Ini Sudah Masuk Nanti Disini Sudah Masuk Nah Ya Cuma Karena Tadi Tidak Banyak Bisa Mengupload Ini Harusnya Kalau Saya Hapus Tidak Bisa Ini Nah Gak Bisa Kan Bisa Mengabut Tetapi Tidak Bisa Mengabut Karena Apa Karena Ya Kontrolnya Tadi Ini Itu Memang Dia Disetting Hanya Bisa Menambahkan Kalau Pengen Bisa Mengabut Jadi Pengelola Konten Simpan Jadi Disini Nanti Saya Refresh Dulu Disini Nanti Karena Sudah Ditingkatkan Akunnya Maka Bisa Menghapus Bahkan Bisa Menambahkan Member Ya Kalau Pengen Bisa Menambahkan Member Kalau Ini Belum Bisa Menambahkan Member Maka Akunnya Ini Kelola Anggutanya Ditambahkan Levelnya Tadi Bukan Pengelola Konten Tapi Pengelola Kelola Konten Orang Dan Setelan Nah Ini Levelnya Sudah Level Yang Paling Tinggi Jadi Menggunakan Akun Pribadi Ini Bisa Menambahkan Untuk Khusus Untuk Drive Bersama Ini Itu Bisa Menambahkan Anggota Atau Member Yang Lain Tinggal Ditambahkan Disini Tergantung Apa Namanya Para Mahasiswa Itu Mau Menggunakan Drive Bersama Ini Untuk Apa Difungsikan Untuk Apa Jadi Ini Adalah Kelebihan Dari Penggunaan Google Drive Education Bagi Mahasiswa Yang Sudah Memiliki Akun Ini Mungkin Itu Yang Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Penggunaan Akun Corporate Dari Universitas Cyber Muhammadiyah Khususnya Untuk Akun Google Silahkan Dimanfaatkan Sebaik Mungkin Termasuk Nanti Tugas Tugasnya Kalau Misalkan Diminta Untuk Mengupload Tugas Silahkan Nanti Di Upload Menggunakan Akun Yang Sudah Diberikan Atau Yang Berakhiran At Cybermoo.ac.id Jadi Formatnya Untuk Mahasiswa Itu Nama Depan Atau Nama Tengah Kalau Depannya Itu Ada M Atau Muhammad Itu Nanti Yang Yang Kedua Tapi Kalau Tidak Mengandung Nama M Atau Muhammad Nanti Akan Di Ambil Nama Depan Kemudian NIM Kemudian At Cybermoo.ac.id Sampai Disini Videonya Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh